Kalau Anda dikasih masalah, mungkin Anda masih cari Tuhan. Kalau Anda dikasih aniaya, malah justru berdoa. Kalau salah percaya, Anda doa sama siapa? Setan tuh licik, dia tahu gimana mencuri umat pilihan. Target utama roh penyesatan bukan orang-orang dunia, tapi anak-anak Tuhan. Lanjutkan, siapa pendusta tadi sudah? Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Aduh Tuhan. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Konsekuensinya itu loh. Kayaknya kita itu keseleoh, terkilirnya itu di Yesus. Bukankah Alkitab mengatakan Yesus itu batu penjuru? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan itu menjadi perbuatan ajaib dari pihak Allah. Bagi sebagian orang, dia adalah batu tumpuan. Barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, tapi siapa yang tersandung kepadanya, batu itu justru yang akan menghancurkan. Kalau kita terkilir pada Yesus, kita terkilir pada Bapak. Karena Yesus satu-satunya jalan. Mau highway to hell the fastest atau cara tercepat, gampang. Salah percaya. Kalau Anda dikasih masalah, mungkin Anda masih cari Tuhan. Kalau Anda dikasih aniaya, malah justru berdoa. Kalau salah percaya, Anda doa sama siapa? Setan itu licik, dia tahu gimana mencuri umat pilihan. Beni keselamatan itu bisa dicuri oleh burung iblis, dia tahu gimana mencurinya. Yaitu di doktrin kebenaran. Dia tahu dia akan mencuri di situ. Misalnya hari ini salah satu dari percayaan yang mirip Kristen, tapi bukan bicara sama Anda. Mungkin Anda yang rohaninya sehat tidak akan tertarik. Tapi Anda yang sakit hati sama Tuhan, sama orang Kristen, sama keluarganya sendiri, sama suami, sama istri, sama pasangannya. Setan itu bisa rancangkan loh. Ada yang namanya tuntunan roh. Tuntunan roh kudus, ada yang namanya tuntunan roh jahat. Hati orang kalau sudah pahit, tidak benar, syarat, nuraninya lemah, nuraninya tidak beres. Itu pasti sudah bukan di tuntunan roh kudus. Karena roh kudus tidak suka hal-hal itu. Mana bisa dia menuntunmu? Dia pasti akan menuntunmu di jalan yang benar dulu. Sebelum dia menuntunmu laju ke rumput hijau dan air yang tenang. Tapi kalau kita terus give in, terus memberi makan kepada bagian yang salah itu, roh jahat yang berkuasa. Kalau dia tuntunmu tanpa sengaja misalkan ketemu sama orang-orang ini, kena enggak ya? Kalau Anda ketemu, mungkinkah Anda berubah jadi bidat? Jika itu terjadi, orang Malaysia katakan, alamak. Aduh, saya minta maaf kalau itu terjadi. Kalau kita salah, minimal kita tahu kebenaran, kita lari dari kebenaran. Dan waktu kita kembali, kita tahu kita diperbaiki. Tapi kalau kita sudah kacau soal kebenaran, dengan apa kau dibenarkan? Itu ya kayak orang dihipnotis. Udah enggak bisa diberitahu doktrin yang asli. Udah enggak bisa lagi tahu kebenaran. Barang siapa menolak anak, dia menolak bapak. Coba baca nih, barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapak. Bukankah Yesus berkata, aku satu-satunya jalan? Tidak ada jalan kepada bapak, kecuali melalui aku. Kalau Yesusnya tertutup, mana nyampe ke bapak lah. Amin. Saya ngomong begini supaya menjaga. Nanti aja ibadah setelah ini saya jelaskan beberapa hal praktis, gimana tutup pintu terhadap pengajar-pengajar sesat. Bukan hanya tugas kita untuk mengingatkan, saling mengingatkan, tetapi juga atau memahami apa ini, tapi juga secara praktis, how things you're not to do. Ada hal-hal yang jangan kau lakukan. Enggak usah nganggur ke situ. Makanya itu, janganlah hidupmu dihabiskan di sosial media. Hidup saya sebagian di sosial media, yang mana saya jadi pengaruh untuk menebar pengaruh Kristus. Selebih dari itu, I don't live in social media life. Hati-hati, itu bukan tempat untuk menimba kebenaran. Tetap kembali kepada debuk, alkitah firman Tuhan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya E24, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Loh ya, saya tambahin ya. Seolah-olah Yohanes ngomong gitu. Memberikan pesan, pasrahin. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu, tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapak. Apa itu yang dari mulanya telah kamu dengar, yang harus tetap tinggal pada kamu. Nanti saya kasih iman Kristen Rasuli. Rangkuman daripada semua yang diajarkan oleh para rasul di abad pertama gereja mula-mula. Dan di abad-abad awal itu, mereka membuat yang namanya The Apostle's Creed. Atau mereka membuat yang namanya pengakuan iman rasuli. Untuk merangkum semua yang diajarkan oleh gereja mula-mula. Please setia pada Injil itu ya. Dan kita sekalipun gereja kita ngalami kebangunan rohani, we have no right untuk mengoreksi apa yang sudah diwahyukan Tuhan lewat rasul-rasul di Alkitab. We have no right. Kita bisa interpret, bisa menafsirkan berikutnya. Tapi hal-hal yang sudah tidak perlu tafsiran, yang sudah jelas-jelas berkata. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Please, jangan di firman. Alkitab sudah tutup soalnya, sampai kitab wahyu. Lu tambahi, kata Yohanes, aku cabut hakmu dari pohon kehidupan. Tutup di situ, di wahyu. Gereja kita, sekalipun mengalami kuasa Allah, tidak berhak mengajarkan ajaran baru. Ajaran kita ini sudah lama di Apostle's Creed dari zaman dulunya. Kita hanya setia pada Injil Yesus Kristus, pada apa yang rasul-rasul itu wartakan, dan gereja mula-mula pegang dengan begitu erat-erat, so dearly, kita setia pada gereja mula-mula. Nanti saya ajak Anda untuk melihat pengakuan rasul ini. Tidak ada orang bisa membagikan Yesus yang lain. Siapapun dia, malaikat pun, terkutuklah ia, kata Paulus di Galatia.